Minggu pagi kemarin, puluhan warga di Kelurahan Gunung Sari, tepatnya di Perumahan Sangsurya, Rimbotaro RW14, mengadakan Gotong Royong membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Didampingi oleh forum komunikasi RT RW sekelurahan Gunung Sari, terlihat warga dengan kebersamaan membersihkan drainase, fasum, serta rumput liar yang tumbuh di sekitar pemukiman. Diketahui kegiatan Gotong Royong ini merupakan program Pemko Padang, yaitu Padang Bagoro, yang digalakkan dalam rangka menciptakan kota indah dan bersih dari sampah. Alhamdulillah, kegiatan di RW14 tanggal 26 ini cukup lumayan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh RW14, itu bergeliran setiap bulannya, mulai dari RW1 sampai RW14. Jadi, sampai sekarang sudah berakhir, mungkin berlanjut untuk berbalik lagi kepada RW1. Kegiatan ini sebetulnya di Gunung Sari, sudah lama berjalan, dalam mungkin 2007, itu sudah berjalan setiap bulan, terus berlanjut sampai bulan sekarang. Itu kegiatannya lebih kurang, hampir sama sampai sekarang, tapi sekarang sudah mulai agak meningkat, dan itu termasuk keadir masyarakat setempat. Merangka Forum Komunikasi RWC Kelurahan Gunung Sari, dalam rangka menjalin kebersamaan dan silaturahmi antara seluruh RT dan RW, serta jajaran kelurahan dan masyarakat. Kegiatannya antara lain, yaitu adalah guru, yang mana membersihkan lingkungan, berupa selokan-selokan, jalan, atau tempat-tempat ibadah. Memupuk silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, Ketua RWC tempat, Novial, dimengatakan. Selain bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, Goro bersama ini juga bertujuan untuk memupuk silaturahmi antar warga.